untuk OSD tidak nampak kita akan lepaskan di ini ya di Halo sobat YouTube Selamat kejumpa lagi untuk kali ini saya akan perbaiki sebuah tipisaktikolo slim ini dengan kendala atau kerusakan tipinya itu keluar percikan ya di dalam tipi turut ada percikan semacam percikan api ya kita coba tes ya sebelum dipongkar Hai kendalanya seperti apa kita akan colokan ya kita tes dulu ya temen-temen ini tahu kendalanya seperti apa Oke kita colokan nah seperti itu ya lor kendalanya seperti itu percikan dari dalam ya sekali lagi kita coba nah seperti itu ya lor mengeluarkan percikan dari dalam tipi langsung aja kita bongkar kita akan perbaiki ya jangan di skip videonya tonton sampai habis mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat kita bongkar dulu nah ini lor dalamannya seperti ini nampaknya sudah dimodifikasi nah coba kita dekatkan ya nah ini ada tambahan-tambahan kipas nah ini ya flipeknya juga sudah dibungkus-bungkus dan ini seperti ini maksudnya diberi kipas itu biar apa mungkin ini di dalam gerah ya lor Hai gerah tipinya panas atau gerah setelah orang Jawa itu gerah sumuk tipinya dikasih kipas nah ini mungkin biar nggak panas gitu ya dikasih kipas ya lor seperti ini kita akan coba nyalakan lagi percikan dan apinya itu dari mana kita jauhkan sedikit ya biar kelihatan semua kita perhatikan dari mana keluarnya api kita colokan nah disini ya lor coba kita dekatkan ya lor kita akan lihat percikannya itu lebih dekat ya ya kita tes lagi nah disitu ya di flipeknya ya keluar percikan api hai 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 titiknya keluar percikan api lor coba kita keluarkan dulu keluar apinya itu dari sini ya lor Hai verit ini ke flipek ya Hai nah itu dari feritnya ini ini harus wajib diganti ya lor jadi selain terbaiknya solusinya itu harus diganti dengan yang baru ya oke ya kita akan coba lihat seri flipeknya berapa apakah masih bisa dibaca tulisannya oke ya video kita skip dulu kita akan lihat dulu ya seri flipeknya ya lor nampaknya ini flipeknya bukan aslinya ya ini udah diganti jadi untuk nomornya sudah nggak kebaca kita akan lihat dari belakang ya nah ini ya ini flipeknya pun juga sudah dimodip ya di jalur vertikalnya jadi jalur vertikalnya ini udah dililit ditambah lilitan ya ini bukan aslinya ya flipeknya sudah gantian oke ya lor ini akan kita lepas dulu dan akan kita ganti dengan flipek ini punyanya sub ya dengan seri lain Oke video kita skip dulu akan kita bongkar dulu akan kita ganti mirror saya akan menggantinya dengan playback nomor serinya jf050132636 ya untuk fa-nya 143 ya akan kita coba ganti dengan yang ini ya apakah gambarnya normal atau melebar atau melipat hasilnya belum tahu ya nanti jika melipat kita modip aja ya kita pasang dulu kita pasang ya kita pasangkan kita tes eh kita tes berapa tegangan vertikal tegangan vertikal nya 29 ya 29 volt tegangan vertikal kita akan coba lihat kehasil gambarnya nah nggak melipat ya gambarnya tidak melipat cuman terkendala di tulisannya ya usd-nya tidak nampak usd-nya tidak nampak untuk usd tidak nampak kita akan lepaskan di ini ya di kapasitor keramiknya ya kita akan lepas di kapasitor keramiknya di sini ya kapasitor keramik yang di sini ya kita akan lepas kapasitor nah ini kapasitor yang di jalur ABL ya nah di sini ya posisinya ini harus dilepas kakinya satu ya jadi kita lepaskan lepaskan aja kakinya satu kita akan tes ya apakah tulisannya apotok usd-nya sudah nampak teman-teman bisa buka menu service kita akan lihat dari modip di bagian kapasitor horizontalnya ya nah itu ya misalnya sudah nampak ya nah itu nah itu ya misalnya sudah nampak dan jika nanti dipasang atau dimunculkan gambarnya terlalu lebar nah seperti itu ya di kapasitor horizontalnya ini ya di modip atau di sebelah sini juga bisa kapasitor ini atau di kapasitor yang ini ya ini bisa di modip pokoknya nanti disesuaikan dengan lebar gambar ya seperti itu ya biasanya ini kalau ganti flip-back rata-rata tipisap itu pasti modip ya jarang nemuin yang pas ya walaupun kurang walaupun ada yang pas pasti ada kekurangannya ya seperti itu oke demikian dulu ya video kali ini saya rasa cukup sampai disini dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat jumpa lagi nanti di video saya berikutnya sekian dulu terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati